selamat pagi di tengah maraknya pandemi covid-19 banyak pihak telah dibuat andil membantu mencegah penyebaran covid-19 salah satunya PKK dimana PKK Desa Peserongan telah berupaya secara aktif membantu penanggulangan wabah penyakit ini pada masa jangka covid ini relawan dari wisur ponoperto utara telah menjaga secara berdiri dengan penyakit protokol covid-19 bagi siapapun yang menghasilkan ke wilayah di dunia sekolah peran ibu di PKK juga tidak ada penting mereka men-sipot konsumsi selamat men-sipot konsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga menjaga stamina untuk menjaga stamina agar kita tetap sehat kita bisa mengkonsumsi jamu dari pemanfaatan lingkungan di sekitar kita yaitu dengan tanaman toga selamat men-sipot konsumsi Silahkan, ini kebetulan kita ada pelatihan atau penyediaan pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga yang akan disampaikan oleh pasangan suami istri, Bapak Didi, dan Ibu Emi Farida, warga Desa Peterong. Menggur, menggur, silahkan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim bersama ya Bu. Jadi dalam rangka untuk sekedar memberikan pengalaman saya, jadi pengalaman sehari-hari, saya untuk memanfaatkan sampah organik atau sampah yang ada di sekitar-kitar. Sehingga dalam kita membuat sampah organik ini kita lakukan bersama-sama. Jadi memang kita semua sekelasanya suka banyak nanam, jadi butuh kompos media. Nah, di mana media itu kompos itu hampir tidak banyak, ini seakan-seakan kita manfaatkan, setiap, hampir setiap kita nanam. Nah, apa saja ini contohnya ya Bu Bu ya, ini semua dari kompos yang kita jelas ya. Ini ada apotek hidup, kemudian ada sayur-sayur ini, kebetulan sudah kita panen, jadi tinggal sedikit-sedikit. Ini sangat selain untuk refreshing mata, tidak bisa kita manfaatkan, apalagi di saat pandemi seperti ini, kita butuh bikin jauh, kita bikin sayur, itu juga penting banget vitaminnya buat meningkatkan imun. Baiklah, kita mulai ya Bu ya, untuk proses pembuatannya. Terima kasih, kita juga untuk sharing-sharing ya, ini saya akan mencoba bercerita dari pengalaman kita, keluarga. Jadi, apa yang kita lakukan di sini, seperti yang di awal tadi disampaikan sama istri, jadi, kebiasaan kita berkebun di sini, ini kita berusaha untuk seminimal mungkin, jadi tanpa harus banyak keluar uang, itu bagaimana caranya. Jadi, kita cukup hanya memanfaatkan dari sampah yang ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan, yang pertama di sini, kita hanya sejarah pengalaman saja, jadi sampah-sampah yang kita dapat, itu sampah dari rontokan daun yang ada di depan, kemudian sampah-sampah yang kita dapatkan dari bisa kita memasak atau sampah dapur, di situ kita mencoba untuk kita manfaatkan, kita bisa jadikan kompos. Langkah-langkah yang biasa kita lakukan, yang pertama di sini, itu kita butuh adanya komposter. Apa itu komposter? Komposter itu adalah tempat untuk mengumpulkan sampah. Itu bentuknya kayaknya apa? Ini bebas, terserah. Ini bisa jadikan pakai barang-barang jadikan yang sudah tidak terpakai, jadi tidak mesti harus beli. Misalkan ada timba yang bolong gitu ya, itu bisa dibilang pakai. Atau mungkin bekas cat yang besar itu yang 25 kg, itu juga bisa dibilang pakai. Caranya bagaimana? Yang pertama, dibilang kasih lubang sebagian bawah. Jadi yang seperti ini, ini timba ini sebetulnya sudah bocor, sehingga saya pakai untuk tempat. Pakai ini apa? Komposter, namanya komposter ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan tataan. Nanti saya sampaikan fungsi apa sih untuk tataan itu. Kemudian ada tutup. Kita ada tutup seperti ini. Nah, terus bagaimana prosesnya? Prosesnya yang pertama adalah dari sampah yang kita dapatkan setiap hari. Tentunya kan setiap hari, ibu-ibu kan pasti memasak ya. Sebagian besar. Nah, itu limbahnya, kalau bisa jangan diguang. Jadi paling tidak mendingan, kalau di japur, itu harus menyiapkan dua tempat sampah. Tempat sampah yang organik, sampah yang anorganik. Apa itu? Jadi kalau yang anorganik, itu jaringan pisahkan untuk yang dari plastik, misalkan sisa-sisa bungkus-bungkus minyak gitu ya. Itu pun sebetulnya juga bisa jaringan manfaatkan. Seperti itu, yang kita lakukan adalah seperti yang Bapak Ibu lihat ya, seperti ini, jaringan hancurkan. gunting tipis-tipis atau dicacah tipis-tipis. Jadi prosesnya seperti ini, yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Jadi nggak mesti harus dari sampah rumah tangga, itu juga bisa jaringan dapatkan dari kebun-kebun kita, atau rontokkan dari bunga-bunga kita. Seperti yang kuning tadi ini, yang namanya pruning ya. Pruning itu adalah daun yang sudah kuning. Jadi kalau misalkan jaringan ada tanaman yang daunnya kuning, itu jaringan ambil, mungkin jangan diguang. Tapi jaringan kumpulkan di sini, untuk dicampurkan dengan sampah dapur. Selama prosesnya jaringan hancurkan, seperti ini. Tujungnya kenapa harus dihancurkan? Ini adalah untuk mempercepat, biar terjadi kompos. Jadi proses pembicinan komposnya akan juga lebih cepat. Jadi prosesnya yang dilakukan, jadi seperti ini. Jadi ada bekas rontokan daun. Kemudian ada ini, ada nasi ya. Kalau misalkan ada sisa nasi ya, itu juga jangan dibuang. Itu jaringan kumpulkan. Juga bisa jaringan campurkan untuk tambahan sampah. Nah, sekarang saya akan menceritakan masalah kandungan ya. Apa sih sebetulnya manfaat kalau kita harus mengompor fungsinya untuk tanaman itu apa? Sebetulnya kebutuhan yang ada ada di tanaman itu sendiri, itu sebenarnya sudah ada di kompos. Satu contoh, misalkan jaringan rajang yang namanya daun. Itu kan sebetulnya fungsinya, kandungan nitrogi-nya lebih tinggi fungsinya untuk pertumbuhan, pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Kemudian kalau jaringan ada kulit buah atau sisa buah, sebetulnya jaringan sudah menambahkan unsur untuk proses pembukaan. Untuk pembuahan. Jadi sebetulnya kalau misalkan kompos yang tidak tumpulkan ini, katakan sudah memenuhi syarat kebutuhan untuk N-nya ada, P-nya ada, K-nya sudah ada, itu sudah mencukupin. Tanpa kita harus ke toko pertanian, beli NPK, tidak perlu. Sudah kita penuhin dari yang kita lakukan di rumah tangga. seperti itu. Ini hasil yang sudah kita dapatkan ini, ini kita coba masukkan. Kita masukkan dalam komposter ya. Kita masukkan komposter, seperti ini. Ini sampahnya terlalu basah ini, jadi banyak-banyak buah. Nah, ini sampah yang enggak mau. Setelah ini tambah lagi, ada daun-daun kering, sama pruning. Terus sama kalau ada cangkang telur ya, itu juga jangan dibuang. Cangkang telur juga bisa, jadinya akan manfaatkan. Itu kandungan karbonnya juga cukup tinggi. Apa kursi karbon? Itu adalah untuk energi dari mikroba. Jadi mikroba dia akan, dia ngambil di situ. Dan kursi lain di situ, dia akan memperkuat dari ini, apa, daya tahan dari tanaman itu sendiri. Nah, seperti ini kita hancurkan cangkang telur. Sudah, seperti ini. Sudah, kita. Nah, kalau sudah masuk semua, tanpa seperti ini, baru kita tambahkan yang namanya mol. Ini. Ini mol. Coba menangkan. Mol itu apa? Mol itu adalah mikroorganisme lokal. Fungsinya apa? Itu untuk mempercepat proses penurian tanpa. Kita sedikit saja. Kita dipratipatkan ya ke ini. kalau sudah selesai, kemudian kita tutup. Kita tutup. Sudah. Kenapa kamu ini harus kita tutup? Biar nanti kalau misalkan pergi di ujian, airnya tidak akan masuk. Terus, terakhirnya saya sampaikan juga, perlu ada tatakan ya. Perlu ada tatakan. Tujuannya apa? Kan tentunya, pada saat terjadi proses pengumpulkan, dia akan mengeluarkan air. Akan mengeluarkan air yang di bawah apa? Komporter tadi. Itu air yang keluar dari hasil pengumpulkan yang seperti ini. Tidak tahu bisa diangkat. Tadi tadi, saya akan mengeluarkan. Ya. Nah, ini ada air ya. Ada bekas. Tadi ada air. Air ini namanya air lindi. Ya, lindi. Jadi, hasil proses pengumpulkan itu keluar namanya air lindi. Nah, air lindi itu sebenarnya cukup bagus sekali manfaatnya untuk pupuk organik cair. Ya, bagaimana caranya? Ini, gilengan larutkan ke dalam air ditimba, di situ ya. Setelah itu, baru kita siramkan untuk tanaman. Ya, tanaman yang kita lakukan, yang ini adalah tanaman-tanaman organik. Jadi, tanpa harus pakai pupuk kimia. Nah, ini. Sudah. Ya. Cukup kita siramkan saja. Ya, ini sudah. Sudah mewakilin. Ini kan sudah tidak perlu lagi pakai NPK. Ini sudah cukup bagus. Jadi, tujuannya kenapa pementi harus kita pakai tataan. Seperti itu. Ya. Jadi, yang kita lakukan, tadi prosesnya seperti itu. Besoknya, tentunya kan kita masak lagi. Ada sampah lagi. Kita lakukan sana, seperti itu terus. Setiap hari. Ada sampah, kita rajang, kita masukkan, rajang, masukkan. semakin beragam, apa, macam yang, apa, sampah yang jadinya masukkan ke kompos, semakin bagus untuk tanaman. Begitu. Jadi, kalau masukkan, daunnya ada, buahnya ada. Jadi, kandungan untuk tanaman lengkapnya. Kalau misalkan, namanya limbah, ya, itu kan macam-macam. Ada yang namanya, bekas, bentuk tani, ikat, atau mungkin ayam, atau mungkin tulang-tulang, itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Kenapa? Itu karena dia akan mengundang, mengundang beratung. Dia akan mengundang beratung. Jadi, kalau itu bisa mungkin, untuk yang khusus, yang khusus dari tanaman saja. Kalau misalkan untuk kuhe, kotoran hewan, itu pun juga harus dipilas. Itu tidak bisa, kita kotoran kucing tidak bisa. Kan kucing yang dikonsumsi, apa? Mereka juga makan jaging. Tapi kalau untuk kotoran kambing, kotoran sapi, itu bisa. Dengan campurkan, untuk kompos, bagus. Kalau kucing, jangan. Buat. Jadi, kalau apa yang dikonsumsi, ini sama. Jadi, sebetulnya, pada saat kita pemberian, katakan kuhe, atau kotoran kambing, itu sebenarnya adalah proses pengomposan dari rumput. Sama seperti yang kita lakukan ini. Sebetulnya, Kandungannya sama. Dengan kasih kotoran kambing kepada tanaman, sama dengan bikin kompos dari tanaman juga. Itu sama kandungannya. Bahkan lebih bagus, kalau misalkan punya dari daun, dari buah, itu jauh lebih bagus daripada hanya kandungan kambing. Gitu. Oh ya, saya tanya lagi, bagaimana cara bikin malnya ya. Untuk bikin mal, itu sebenarnya juga dari, yang kita lakukan tiap hari. Tiap hari tentunya, ibu-ibu kan, tidak lepas, yang namanya menanak nasi. Kalau menanak nasi, tentunya kan nasinya diberas, dikhususi. Seperti ini. Jadi, beras, belum kita mananakan, kita cuci dulu. Itu airnya jangan kita buah. Airnya kita kumpulkan, seperti ini. Ini airnya. Ini fungsinya apa? Ini sebagai salah satu bahan untuk bikin mal, mikroorganisme lokal. Caranya bagaimana? Ini kita masukkan, kita ambil kotak seperti ini. diusahakan yang plastik. Jangan-jangan yang, yang logang. Kita masukkan. Nah, setelah itu, kita tambahkan molase, atau glukotas. Ini tetes, tetes tebu. Ini bisa kita dapatkan di pokok pertanian. Cukup murah, itu 10 ribu. Ini enggak usah cukup banyak ya, cukup banyak. Satu tutup saja. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan E4, mikrobanya. Jadi memang tujuan dari mol sendiri adalah untuk memperbanyak mikroba. Dikit saja, enggak usah cukup banyak. Dikit saja. Ini. 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 Ya, kita tutup. Seperti ini. Kita taruh di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panat. Nah, ini 3 sampai 5 hari, kita lalu sudah jadi. Nah, salah satu ciri, mol itu kita jadi, atau enggak, itu, ini. Kalau kita lama enggak buka ya, itu dia akan keluar just. Sebenarnya paling enggak, kalau kita sudah bikin seperti ini, itu per 2 hari, ini dengan buka. Kalau enggak dibuka, dia akan meledak. Karena dia akan terus, ini, terproduksi mikrobanya. Terus dia akan terlambat dan terlambat. Fungsi dari kita ngasih, apa, molase, itu adalah untuk menambah energi, untuk makanan, makanan dari mikroba. Ya, makanan mikroba. Kalau misalkan, loh, kok kata sulit carinya, biasanya kan itu wadah, 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 itu bisa cukup cari larutan gula merah. Sebetulnya, ini molase jauh lebih bagus, gula merah dibandingkan sama pepe, sebetulnya. Cuma, saya ingin ambil yang tapi, sehingga. Jadi, kita, apa, ambil yang molase ini. Di luar untuk, apa, menghancurkan sampah, itu ada fungsi lain. Fungsi lain, dia juga berfungsi sebagai POC, buku organik cair. Gimana perusennya? Ini, kita tuangkan, seperti ini, taruh di sini saja. Kemudian, kita larutkan di timba. Itu untuk siram. Untuk siram tanaman kita. Campur air. Campur air. Kita larutkan air. Sudah. Perbandingannya? Ini satu, gini, setengah air. Setengah air, setengah air. Itu kita kasih satu timba. Di dalam timba, kita siramkan. gitu. Itu tanaman, insya Allah, kita sedang sehat. Seperti itu. Itu dari pengalaman yang kita lakukan. Terus, ini hasil. Biasanya, saya tanya, waduh, cari air 4 susah. Ya kan? Atau mungkin, saya tidak ada waktu, untuk cari air ini, harus keluar. Kita bisa bikin sendiri ya. Ini saya contoh, bikin sendiri. Sana, bahannya, dari air, bikin berat. Kemudian, kita tambahkan, dengan rajangan kulit hitam. Atau kulit buah yang lain, kulit nanas bisa. Kemudian, kita tambahkan nasi. Jadi, air beras, kulit buah, sama nasi. Nasi yang segar. Nasi segar bisa. Nasi, nasi bisa. Bisa banyak buahnya, cukup satu atau dua sendok. Bisa satu bakul, nggak usah. Itu prosesnya. Tetap sana, kita, untuk energi, untuk, kasih IM4, kalau, bukan IM4, kita kasih mol hasil, atau gula merah. Jadi, sudah tidak usah pakai ini. Nah, ini tergantinya. Ini untuk apa Pak, IM4 ini? Temurai. Temurai. Berarti tadi, bikin mol, setelah dikasih tetes, juga dikasih IM4. Sebetulnya kan, fungsi beda. Kalau tetesnya ini, ini kan untuk energinya. untuk makanannya. Itu untuk makanannya. Makanya, penggantinya tetes ini, kalau nggak ada, kita pakai gula merah. Dan kalau misalkan, nggak ada ini, itu bisa kita pakai, nasi tadi itu. Penggantinya, nasi yang ditentang. Itu fungsinya sama. Jadi semuanya, nggak perlu beli. Dengan, tiket disiplin, mengumpulkan, apa yang dilihat dapatkan di rumah, itu bisa dilihat manfaatkan. Selain lagi, kita kasih kompos, setelah berapa lama, kita bikin makan, yang ini tadi, kompos rumah tangga. Untuk kompos rumah tangga, seperti yang saya lakukan ini, ini sebetulnya, di 3 minggu ya, titikan ini, kalau misalkan, kita udah mau memanfaatkan, bisa. Sudah. Jadi kita keluarkan, kita keringkan. Kita keringkan, setelah kita keringkan, kemudian kita ayak bisa, atau nggak, ya nggak apa-apa lah. Bisa seperti itu. Jadi untuk, misalnya, proses lama nggaknya, sembalik, tergantung dari bahan yang kita masukkan. Semakin banyak kandungan, apa, sampah coklatnya, semakin lama. atas sampah coklat. Sampah coklat itu adalah, jadi, daun-daun, daun-daun kering gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini pengalaman dari, yang kita lakukan. Ini, contoh, sisa, dari yang sudah, kita peroleh, komposnya. Dan ini sudah siap, siap kita pakai. Kita siap pakai, tinggal cari, cari apa yang kita mau tanam aja. Nah, kemudian, selama, tadi pesan saya, kalau misalkan ada, bekas, sisa, bukus, minyak goreng, ya, yang sudah, jangan dibuang. Sayang ya, itu bisa kita manfaatkan, untuk tempat, kita tanam. Itu. Mungkin itu, yang sedikit bisa, saya seringkan, misalkan ini dari, ibu, bisa. Ya, Alhamdulillah, ini tadi, proses pembuatan, kompos, talar matangga, sudah, selesai kita peragakan. Mudah-mudahan, semua yang, ilmu yang kita dapat ini, memberikan manfaat, bagi kita semua. Dan, kegiatan ini, semoga, dicatat sebagai, amal ibadah kita, yang nantinya, akan menjadi pemberat, amal kebaikan, di akhirat kelahan. Amin. Demikian, ibu-ibu, terima kasih, atas, perhatiannya, saya tutup dengan, bacaan, Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Oke, ibu-ibu, BKK, Desa Pesarawan, setelah, kita mengetahui, proses, pembuatan, kompos, dari sampah rumah tangga, diharapkan, seluruh, warga, Jomba, bisa memanfaatkan, sampah rumah tangga, menjadi kompos, untuk dimanfaatkan, di, lingkungan, sekitar. Terima kasih, dari kami, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good to dry and keep your heart. Produk jamu, dari masyarakat, busun, penerangan, dari, pemanfaatan, pekarangan, jamu, yang sangat, bermanfaat, untuk, ketahanan tubuh kita, yang berasal, dari, tanaman, toga, di sekitar, lingkungan, kita sendiri. Gara sekali. Buat sel toga, anti-COVID, dan, jadi, ketemuan, untuk COVID. selamat menikmati